Welcome to Dallas Seas, kali ini aku berhujung ke Pulau Merah Kecil. So, what does the last say about this place? Let's find out. Jadi, aku berangkat dari Bogor naik KRL, lalu transit di Manggarai menuju tanah Abang, nyampe tanah Abang, pindah naik KRL ke Rangkas Bitung. Kalau ingin one day trip, gak boleh tolat naik KRL jam 7.45 ke Rangkas Bitung, karena kita ngejar kala lokal ke Merah jam 9.55, supaya kita nyampe di Merah jam 11.53. Ya, kalau telat kita bakal nyampe Merah jam 3 sore dan cuma ada 2 jam main, lalu balik lagi buat ngejar kereta jam 7. Sampai Rangkas, kita harus keluar dulu untuk tap out, lalu kita transit menuju ke Aloka. Kita bisa beli tiket cuma Rp3.000 on the spot, cuman mending pesan online di KRL akses, biar dapat tiket duduk dan milih kursi. Ini dia perjalanan ke Merah yang ditemani view persawahan yang cakep banget. Nah, aku mau berbagi cerita nih, walaupun kita udah dapet nomor kursi, masih bisa kejadian ada yang dudukin kursi kita. Padahal tiket duduk ke Aloka Merah ini bukan siapa cepat dia dapet. Usahain dateng sebelum kereta nyampe, dan kalau bisa nunggu dekat gerbong kita. Jadi, langsung naik dan nemu kursi. Kalau udah ada yang nempatin, paling enggak masih sepi buat negor yang bersangkutan. Kalau udah terlanjur rame dan udah ada yang nempatin, coba bilang petugas. Pelangaman aku sayang, penumpangnya kekeh walau udah dibilangin petugas. Sekarang kita mulai memasuki Merah. Wah, excited banget guys. Sebagai orang Bogor, pantai paling deketku, cuman pantai ancul doang. Jujur, aku juga jarang banget jalan-jalan yang jauh. Jadi biar hanya lihat jungungan, turun, dana, dan setuju aja. Ini kali pertama aku lihat hamparan laut luas di Pulau Jawa. Nah, pulau yang itu tuh mungkin Pulau Merak besar kali ya. Ada yang tau gak sih itu pulau apa? Bentar lagi nyampe stasiun Merak nih. Akhirnya nyampe juga setelah 2 jam perjalanan. Ini dia stasiun kereta api paling ujung barat di Pulau Jawa. Selamat datang di stasiun Merak. Untuk naik angkot ke Germaga Pantai Mabak, setelah keluar nyeberang ke jalan setapak ini, lalu nyeberang rel dan masuk ke jalan kecil. Jalan terus sampai kita nemu angkot merah. Tersedia juga ojek pangkalan. Tarif angkot sebelum BBM naik di 2022 adalah 5 ribu. Jarak ke Pantai Mabak kurang dari 2 km kok. Jadi kalau naik paling jadi 6 ribu, tapi tanya aja dulu. Kalau penumpang satu angkot semuanya ke Pulau Merak kecil, bakal dianterin sampai masuk ke Pantai Mabak. Kalau enggak, tinggal ngurung dan nyeberang aja depan Polres Merak. Sampun Polres Merak, langsung Pantai Mabak. Nah, kita memasuki kawasan Pantai Mabak. Kalau bawa kendaraan pribadi, ada tarif parkir. Kalau jalan kaki, enggak dipengut dia apa-apa. Kita lihat-lihat dulu suasana Pantai Mabak. Pinggiran pantai emang banyak sampah, tapi airnya bersih dan jernih. Di samping Pantai Mabak, ada Hotel Pelangit Merak yang punya pantai sendiri. Kalau enggak salah, tarifnya 20 ribu. Di Pantai Mabak, banyak gajanan dan warung. Ya, tapi harganya lebih mahal dikit. Untuk tarif nyeberang pakai perahu, dikenakan 15 ribu per orang pulang pergi. Perjalanannya sebentar banget kok, cuma 5 menit. Welcome to Pulau Merak Kecil. Enggak ada HPM Pulau Merak Kecil, cuma bayar uang kebersihan 2 ribu per orang. Sekarang kita intip bentar pulaunya sebelum dikupas lebih dalam. Katanya fasilitas kamar mandi di weekend doang, airnya di bawah dari daratan sebelah. Tarifnya 10 ribu. Pulau dikelilingi karang-karang besar. Lewat hutan adalah jalan paling gampang untuk akses seluruh sisi pulau. Kita bisa langsung ke tempel favorit pengunjung. Bukit kecil dengan view menak bukan. Dari sini asik banget buat lihat kapal-kapal yang lalu lalang dari pelabuhan Merak Bakauhni. Paling enak nongkrong di sini pas sore, karena lumayan panas dan gak ada penuh di sini. Kira-kira segini dulu cuplikan pulauunya. Sekarang aku balik dulu ke bawah untuk makan. Aku udah bawa bekal banyak di rumah untuk piknik. Tapi ada satu lagi tip selamat kalau mau piknik. Yang paling penting bahwa si merah putih yang jago masak tanpa api dan listrik. Hah, emang apa sih si merah putih ini? Ini dia self-heating pack. Alat yang cuma 20 ribuan ini bisa manasin makanan dan air. Lebih lengkapnya, tonton video ulasannya di channel Afia. Sekarang kita jelajahi Pulau Merah Kecil. Air buat wudu diambil dari seberang juga. Di pulau ini bisa bebakaran dan mancing gratis. Batu-batuan buat bebakaran ada di sisi pulau yang ini. Jadi, jelajahi pulaunya. Jangan stuck di daerah dermaga aja. Daerah belakang dan pinggir pulau itu jalur penyeberangan kapal. Menurut aku, pantainya cukup family friendly ya karena obaknya kecil. Terus, masih ada area pasir putih. By the way, kalau mau camping juga bisa lho. Area campingnya ada di bukit. Pulau ini emang dikelilingi karang besar dan kecil. Area yang aman untuk berenang adanya deket dermaga. Selain berenang dan piknik, bisa sewa banana box juga. Boleh snorkeling, alatnya juga disewain di sini. Mumpung udah sore, saatnya naik ke bukit. Anyways, kalau kita beli makanan dan minuman di warung bawah, terus maunya makan di sini, kita boleh request di antar ke atas. Pada baik-baik yang jagain pulau dan jualan di sini. Bukit ini spot paling keren buat liat sunset. Terus, kalau mau bikin foto backlight juga cakep di sini. Pulaunya indah dan gak terlalu ramai banget kayak diancol. Udaranya juga bersih. Seperti tidur di pantai selama 10 menit dan seger banget pas bangun. Si anak itu anginnya. Gurtit banget perjalanan total 6,5 jam. Ongkos PP juga dibawa 100 ribu per orang. Ah, pengen balik lagi ke sini. Pulaunya tutup jam setengah 6 sore. Mereka bakal keliling paket toa buat ngabarin pengunjung. Saatnya pulang. Kalau kamu suka konten low budget, boleh cek channel aku. Gelatih.